Sampai jumpa di video selanjutnya Nih di tengah pandemi gimana nih mas kesibukan yang belakangan? Mungkin agak berbeda sama teman-teman yang lain Ini malah during pandemi Kalau saya sih malah full time nih tiap hari ke kantor Oh Emang lot kerjanya makin banyak kah atau gimana mas? Karena memang kebetulan dari sisi edukasi Banyak yang struggle ya Dan memang kita perlu kerja lebih giat lagi sebenarnya Untuk coba solving the issue one by one Jadi memang mau gak mau Harus ada yang stay di kantor all the time Untuk jadi motornya sih Lebih kayak gitu aja sih Oh oke Nah kalau aku kan di bidang entertainment, di bidang media Itu kebayang gitu ya Dampak dari pandemi selama ini itu gimana? Kalau di pendidikan dan juga teknologi itu gimana mas Sebenarnya dampaknya? Sebenarnya kalau di Indonesia itu agak uniknya Emang Lata-lata Di pendidikan itu kan ada beberapa stakeholders Ada guru, ada siswa, ada sekolah, ada orang tua, ada government Dan memang dari semua stakeholders itu mereka gak menyiapkan diri Untuk akan ada satu saat dimana tiba-tiba semuanya yang tadinya offline Harus shifting, harus di convert dalam bentuk online Jadi sekarang yang jadi permasalahan itu justru lebih ke Gimana ya caranya supaya tetap maintain kegiatan daily activity dari sisi edukasi ini Dengan minimum impact dari COVID-19 dengan bantuan teknologi Yang sebenarnya isu utamanya adalah Even kalau kita nanya ke beberapa orang Mereka gak tahu browser itu apa Jadi memang investment dari sisi pelatihan untuk lebih familiar dengan teknologi Itu yang sekarang jadi challenge utama sih sebenarnya Oke oke Nah ini juga jadi pertanyaan aku waktu kemarin dikabarin mau interview mas gitu ya Kan Ayo Belajar itu sejauh yang aku tahu Itu dari awal memang basicnya e-learning Memang online gitu kan Nah padahal pada saat itu kan belum ada pandemi Belum ada apa-apa Kok kepikiran itu mas dibanding yang tokak muka gitu pendidikannya Sebenarnya dulu memang ideanya agak berbeda Waktu kita dulu pertama kali di Ayo Belajar itu di 2019 Kita berpikirnya kalau ad tech itu lebih akan sebagai complementing Dari apapun yang student dapat Yang murid sisi-sisi dapat di sekolah Jadi kita hanya melengkapi aja Jadi yang memang di awal itu kita genjol itu lebih ke kontennya Dari video pendidikannya, video pembelajaran, question banks, prediction Test dan lain-lain Tapi seiring dengan adanya pandemi ini justru yang jadinya Mesti kita perkuat lagi bukan cuma kontennya aja tapi platformnya juga Jadi gimana caranya yang tadinya cuma untuk complementing Tapi sekarang harus jadi substitute dari apapun yang tadinya ada di kegiatan physical class secara offline Makanya sekarang kita provide-nya lebih ke end-to-end service Dari kontennya lalu ada untuk live class-nya juga Ada one-on-one mentoring-nya juga Dan bahkan ada learning management system untuk sekolah-sekolah Yang sekarang struggle untuk maintain kegiatan belajar-mengajar Dengan program PJJ sekarang ini Nah kalau yang ketangkap ini kan dari sistemnya Tapi kalau dari sisi penggunanya gitu Untuk anak-anak yang lagi belajar sekarang Yang ditawarkan dari Ayo Belajar untuk menggantikan sekolahnya itu sebenarnya apa sih Mas? Tetap ya kalau misalkan kita berbicara tentang ad tech Yang akan jadi core value dari ad tech-nya itu sendiri Sebenarnya kalau dari sisi kita Ayo Belajar Itu lebih ke konten dan ke guru sih Kualitas guru dan kualitas konten Jadi terlepas pandemi ini akan sustainable atau enggak Mudah-mudahan enggak ya Tetap yang akan siswa-siswi butuhkan itu adalah peran dari guru Karena sebenarnya guru itu adalah Mereka nggak cuma menyampaikan materi dan lain-lain Tapi mereka juga memberikan mimpi Memberikan motivasi Ngasih target Ada sesuatu dalam hidup yang harus bikin sama siswa-siswi gitu Dan di luar itu memang ada konten pendidikan Karena absorptive capacity dari setiap siswa-siswi kan Ada yang berbeda-beda Ada yang cepat cantik Ada yang lebih suka belajar sendirian Ada yang harus rame-rame Kadang ada yang harus sambil dengerin earphone dan lain-lain Jadi gimana caranya supaya Konten yang kita provide Guru-guru yang kita sediakan Itu semuanya bisa memenuhi Kebutuhan dari Berbagai macam sistem belajar dari siswa-siswi yang ada di Indonesia Nah itu juga sih Karena kan masing-masing sekolah Pembelajarannya berbeda Terus masing-masing individunya pun Daya tangkapnya berbeda Nah untuk mengkurasi guru-guru Atau mengkurasi konten-kontennya itu Itu acuannya apa mas? Kalau sekarang itu memang Kalau dari acuan untuk kontennya sendiri Kita masih mengikuti kurikulum dari pemerintah Yaitu kurikulum 2013 Walaupun memang ada beberapa Sekolah internasional Yang mungkin kurikulumnya agak sedikit berbeda Tapi secara general Kurikulum itulah yang dipakai Cuma memang untuk memastikan Mungkin kita melakukan riset sebelumnya Gimana caranya supaya konten yang kita sajikan itu Benar-benar bisa dipahami oleh Siswa-siswi Karena memang kebanyakan Kalau dari pengamatan kita Konten-konten yang sudah ada Atau yang sudah diaplikasikan oleh airtag yang ada itu Lebih ke untuk goalnya Passing di exam Jadi siswa-siswi itu bisa tahu Cara mengerjain soal ini Cara jawabnya bagaimana Tapi setelah itu langsung tidak lupa Sementara yang kita mau coba sajikan itu adalah Lebih ke video learning yang Kuat secara konseptual Jadi gimana caranya mereka tahu Sebenarnya trigonometri itu apa sih Aplikasinya dalam hidup apa sih Jadi biasanya kita Contohnya di live class kita Kita ada sesi live class 15 menit 45 menit 15 menit pertama itu kita trivia Kita bahas lebih dalam tentang Tentang trigonometri dan yang lain Lalu habis itu kita ada penjelasan Di 15 menit berikutnya Baru habis itu kita sisanya Untuk tanya-jawab Untuk materi-materi tertentu Bahkan yang kayak biologi atau fisika Kita langsung pakai praktikum juga Tapi itu secara online berarti praktikumnya mas? Secara online Jadi memang ada beberapa jenis video learning Yang pertama kita yang memang sistemnya VOD Jadi yang sudah direkam dan siswa Ini tidak play saja Tonton sendiri di rumah Tapi ada juga yang bentuknya live class Jadi guru-guru kita Memang sudah kita training Karena memang banyak guru yang Ngomong di depan kamera itu masih Mereka pintar Pinter banget Tapi begitu di depan kamera Langsung shaking Langsung gemeter Lupa teks dan lain-lain Jadi memang training itu Yang kita kuatin Dan di yang live class ini Siswa-siswi bisa langsung tanya-jawab Jadi kalau misalnya Ada yang tidak bisa dengerti Langsung tanya ke gurunya Gurunya harus bisa responsif Kasih jawaban yang baik Yang sudah dipahami Mungkin kalau untuk bahasa gampangnya Itu sebenarnya kayak sistem les Kayak kita dulu nge-les ke tempat les Atau ngundang guru private Kalau yang ini semua bisa lewat handphone gitu ya mas ya? Kira-kira kayak gitu Nah yang aku juga pengen nanya Ini kan kemarin aku lihat Ada yang sesi private gitu kan Itu dari kelas 7 sampai kelas 12 Kalau aku nggak salah Nah kira-kira ke depannya Ini setelah dijalankan sekian lama ini Akan ada kelas-kelas tokadak SD kah mungkin? Atau anak yang lebih usia dini gitu? Sebenarnya memang ide-nya Mimpinya sih sebenarnya kita pengen Pengen bisa mencaput semua Semua sektor di pendidikan Bahkan nggak cuma formal education Tapi juga non-formal education Atau formal education Kalau dilihat dari jumlah siswanya sendiri Sebenarnya kalau dari K-12 itu In total mereka ada sekitar 45 juta 5 juta SMK, 5 juta SMA, 10 juta SMP Sisa itu bahkan SD Jadi sebenarnya market yang paling besar itu adalah SD Cuma memang kita melihat Waktu kita develop ini Kita melihat dari sisi urgensinya Kira-kira sebenarnya yang lebih perlu Karena kita punya minimum resources Tapi mimpi kita banyak Jadi kita harus melakuin step by step Gimana caranya supaya Efektif efisien resultnya Jadi kita melihat Oh ternyata yang lebih perlu Yang akan mempengaruhi karir mereka ke depan Atau hidup mereka ke depan Itu juga anak-anak SMP SMA Karena sudah milih mau IPA Atau IPS Terus mau masuk kampus yang bagus Dari kampus bisa milih kerja Dan lain-lain Tapi ke depannya kita akan coba masuk Ke sektor SD juga Bahkan ke non-formal education juga Untuk non-formal educationnya Contohnya seperti apa Mas kira-kira? Misal kalau Saya seorang bisnis analis Awalnya Kadang perlu pakai aplikasi MySQL MySQL ini kan memang Sekarang kebanyakan orang Melakukan online training Untuk dapat sertifikasi itu Nah itu yang akan kita provide Jadi misal untuk jadi accountant Mereka ada sertifikasinya juga Tertentu Lalu untuk misal Untuk jadi Graphic designer Juga ada sertifikasi Untuk penggunaan aplikasi-aplikasi Tertentu Lebih kayak gitu sih Cuma memang Ada beberapa kebutuhan juga Yang akhirnya Mau gak mau Harus kita bantu juga Lebih dari sisi Lebih dari sisi Corporate sih Jadi ada beberapa Memang Company Across Indonesia Yang sekarang karena pandemi ini juga Mereka suffering juga Untuk bikin online training Dari employee-nya Dan kebetulan NMS kita juga bisa Cuma kita gak bisa provide Kontennya Tapi kita provide platformnya Untuk membantu Mereka Solving the issue Jadi sebenarnya Luas sekali Gak cuma sekedar Less aja Tapi ya banyak Kedepannya Yang bisa dikembangkan Dari sini ya mas ya Nah ini kan Di tahun 2021 Kemarin Pak Menteri sudah bilang Kalau tidak UN itu akan ditiadakan Nah Akan diganti sama Assessment Dan salah satunya itu Kompetensi minimum Nah ini perannya Ayo belajar Untuk membantu Hal ini Kurang lebih kayak gimana sih mas Sebenarnya ini Kita juga masih Melakukan Research lebih mendalam Sebenarnya Konten-konten Seperti apa sih Yang perlu disiapin Karena memang Secara Secara prosesnya Itu akan berbeda Yang sebelumnya Benar-benar Yang textbook Terus kita mendapatkan Mendapatkan nilai 9-10 Jadi kita mempersiapkan Jadi soalnya Seperti itu juga Sekarang kita lagi Coba cari Model Tetap akan dalam bentuk Video yang jadi Core utamanya Karena memang Dari resep kita tuh Orang-orang lebih nyaman Untuk playback Videonya beberapa kali Cuma secara Structure wise Kita masih melihat Kira-kira Akan seperti apa nih Structure dari Videonya ini sendiri Tapi memang Ini belum final Jadi Kita belum Belum bisa Memberikan jawaban Yang rigid Kira-kira Akan seperti apa sih Karena ini juga baru Sebulan Nah ini kalau aku Lihat perkembangannya Sekarang di Dunia pendidikan Itu beda banget Zaman aku SMA Padahal aku SMA Belum lama gitu ya Tapi aku masih ada UN Terus juga kayak Yang diutamakan tuh Nilai Nilai 9-10 Bukan kayak ABC Gitu-gitu kan Jadi Perannya ayo belajar Untuk mengikuti Perkembangan ini Itu gimana mas Maksudnya Kan ini Berubah sekali kan Trendnya gitu Sekarang sih sebenarnya Yang jadi strength utama kita itu Jadi kita ada beberapa Beberapa pilar Yang jadi Apa ya Fondasi kita utama Dalam running the company Sebagai satu attack Dari bisnis Dari sisi teknologi Dari sisi resources kita Dan yang terakhir Dari sisi partnership Sebenarnya untuk kita Keep updated Atau Apapun yang kita buat Itu align Dengan Dengan apa yang akan Disosialisasikan oleh Government Kita selalu On monthly basis At least Atau enggak Bahkan kadang-kadang Kita juga Two weekly Per dua minggu Kita ada Meeting Kita ada Pitching Dengan Government Terutama dari Pemerintah provinsi Untuk sharing Apa yang mau kita lakukan Dari sisi mereka Seperti apa Melakukan Karena memang Uniknya di Indonesia itu Terutama untuk public schools Untuk decision makers Itu masih di Pemerintah provinsi Sekarang kita Kita bekerja sama Dengan dinas pendidikan DKI Jakarta Kita enggak bisa Langsung datang Ke sekolah negeri Terus kita minta mereka Pakai LMS kita Karena ini akan Solving the issue Membantu untuk Efektivitas kerja Dan lain-lain Tapi yang kita lakukan Adalah kita harus Sosialisasi ke Dinas pendidikan DKI Jakarta Nanti dari Dinas pendidikan DKI Kalau mereka melihat Itu align Dengan visi-misinya Terutama Yang di highlight Itu kemarin adalah Gimana caranya Kita pakai LMS Tapi LMS itu Enggak membuat Guru jadi Tidak diperdayakan Jadi yang mereka Mau adalah Dari Ayo Belajar Provide Platformnya Tapi untuk Resource-nya Kita mau Guru-guru kita Tetap diberikan Training Supaya Enggak gagal Teknologi Supaya nanti Pada akhirnya Apapun yang ada Di dalam platform itu Isinya adalah Dibuat oleh Guru-guru Guru-guru Dinas pendidikan DKI Itu aja Itu sih Yang kita lakukan Kita memperbanyak Partnership Kita coba Cari Cost subsidy Juga Gimana caranya Untuk bisa Support Satu pihak Yang mungkin Financially Kurang Kuat Tapi Membutuhkan Bantuan Sementara Ada Contohnya Dari Corporate Mereka melakukan Program CSR Kita bisa melakukan Hal-hal kayak gitu Peran kita Cuma Kita seperti Moderator Kita cuma Bukan Connecting The dots Aja Gimana caranya Supaya Semuanya Bisa kerja Bareng Jadinya Lebih besar Itu Menarik Mas Karena kan Pasti Kayak Waktu dulu aja Waktu sebelum ada Transportasi online Terus Transportasi Konvensional Kan Kayak Nanti Gimana Kita Gak Punya Kerjaan Gitu Kan Tapi Sebenarnya Gak Akan Kayak Gitu Kedepannya Karena Ini Hanya Menjebatani Jatohnya Mas Ya Sekarang Untuk Untuk One-on-one Mentoring Kita Awalnya Memang Kita One-on-one Mentoring Itu Kita Pake Dedicated Guru Yang Memang Udah Kita Berikan Training Tapi Ternyata Sambil Berjalan Setelah Kita Launching Seminggu Setelah Kita Launching Itu Yang Apply Guru Ada Sekitar 670 Orang Gitu Segitu Banyaknya Yang Terkena Impact Guru-guru Honor Atau Guru-guru Bimbel Atau Guru-guru Dari Private Schools Yang Akhirnya Mereka Kailangan Pemperjaan Dan Jawab Gimana Caranya Untuk Memberikan Demand Juga Jadi Gak Cuma Mereka Join Di Ayo Belajar Tapi Ayo Belajar Juga Punya Responsibility Untuk Maksud Ketika Mereka Join Di Ayo Belajar Mereka Jasanya Akan Dimanfaatkan Oleh Siswa-siswi Jadinya Mereka Juga Bisa Mendapatkan Pendapatan Yang Lebih Baik Kira-kira Kayak Waktu Awal Banget Mas Faris Kepikiran Ada Konsep Seperti Ini Awalnya Gimana Mas Sebenarnya Prosesnya Lama Kita Pertama Kali Bandstorming Di Tahun 2018 Akhir Di Satu Coffee Shop Sebenarnya Background Saya Emang Di Manajemen And Strategy Emang Dari Dulu Suka Dengan Startup Tapi Belum Punya Keberanian Yang Cukup Untuk Harus Full Time Di Satu Startup Mendirikan Satu Startup Sendiri Karena Punya Keluarga Dan Yang Lain Tanggungan Hidup Dan Lain Akhir Kita Pemula Beberapa Orang Co-founder Co-founder Saya Mas Mas Audi Beliau Dari Dulu Sampai Sekarang Fokusnya Di Pendidikan Dan Kita Punya Yang Sama Karena Keluarga Saya Bukan Keluarga Yang Perekonomian Wah Atau Baik Kita Ngerasain Dari Tiga Bersaudara Kita Bisa Kuliah Di Luar Negeri Karena Karena Biasiswa Jadi Ngerasain Pendidikan Itu Bisa Merubah Hidup Dengan Pendidikan Yang Baik Tuh Gak Ada Satupun Hal Di Dunia Ini Yang Gak Bisa Dicip Kalau Kita Punya Pendidikan Yang Baik Dan Itu Harusnya Ada Di Mindset Semua Orang Yang Ada Indonesia Dan Cuma Sayangnya Kalau Saya Melihat Aku Kuliah Dulu Jadi Kita Ada Perkumpulan Anak Anak Yang PMDK TTKB Dulu Bahasanya Tapi Teman-teman Yang Dari Daerah Itu Mereka Pintar Tapi Ambisinya Kurang Kuat Ada Banyak Yang Karena Mungkin Informasinya Kurang Sampai Atau Gimana Jadinya Melihat Hal Itu Gak Sebesar Seharusnya Sebenarnya Kita Mendirikan Ayo Belajar Ini Lebih Ke Mau Membuat Orang Untuk Bermimpi Lebih Besar Ketika Mereka Bermimpi Lebih Besar Kita Berikan Kendaraannya Bantuan Supaya Mimpi Itu Bisa Dice One Day Supaya Nasib Itu Bisa Diubah Supaya Apapun Jenjang Dalam Hidup Yang Mau Dicapai Itu Bisa Dicapai Segera Lebih Kepemerataan Juga Kalau Misalnya Pembelajaran Tetap Muka Kan Susah Untuk Mengkontrol Di Daerah Luar Tapi Karena Basisnya Online Jadi Untuk Pemerataannya Juga Lebih Mudah Atau Ada Challenge Tersendiri Mas Buat Itu Sebenarnya Simpli Kalau Simpli Memang Aksesibilitas Selalu Jadi Isu Di Indonesia Kita Dengan Jumlah Populasi Terbesar Keempat Kita Masih Di 10% Masih Di 10% Terendah Di Pendidikan Secara Global Benchmark Dan Memang Yang Isu Utama Itu Adalah Pemerataan Dari Sumber Daya Pendidikan Atau Guru Dan Yang Akhirnya Memang Yang Kita Highlight Adalah Belajar Sekarang Mudah Karena Kita Mau Giving Good Education Itu Aksesible By Everyone Cuma Memang Going Online Bukan 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 Berarti Solving Issue Tidak Semudah Itu Tidak Tidak Taruh Itu Di Online Semuanya Guru Konten Dan Lain Tapi Ternyata Memang Tidak Semua Daerah Punya Akses Internet Ya Tidak Ada Akses Internet Tidak Semua Orang Itu Mengerti Menggunakan Internet Banyak Banget Step Yang Harus Dihalui Contohnya Sekarang Kita Kita Coba Untuk Kerjasama Dengan Beberapa Telco Companies Untuk Mengurangi Pain Point Dari Student Dari Siswa Siswi Yang Pertama Yang Pasti Special Bundling Package Misal Contohnya Hanya Dengan Sekian Rupiah Bisa Sekian Gigabyte Jadi Mereka Tidak Perlu Bayar Mahal Untuk Bisa Akses Konten Itu Di Luar Itu Event Dengan Ada Itu Masalah Bukan Selesai Karena Yang Menikmati Itu Justru Orang Orang Yang Di Kota Besar Yang Di Daerah Masih Tidak Ada Internet Jadi Sekarang Kita Juga Ngajak Kampun Ikut Kita Ke Daerah Indonesia Timur Indonesia Lebih Barat At Lest Di Sekolah Mereka Kita Pasang Internet At Lest Ketika Mereka Mau Belajar Mereka Bisa Datang Ke Sekolah Dan Akses Internet Jadi Kita Mau Share The Spirit Lebih Banyak Stakeholder Kalau Misalkan Hanya Dengan Memberikan Internet Itu Belum Selesai Tapi Kita Harus Datang Ke Daerah Dan Even Dengan Melakuin Itu Itu Juga Belum Selesai Ada Isu Anaknya Disuruh Kerja Bukannya Sekolah Terus Juga Dari Mindset Dan Lain Lain Tapi Sekarang Kita Coba Kerjasama Dengan Kita Approach Stasiun TV Nasional Karena Yang Paling Gampang Untuk Masuk Kelosok Padahal Dapat TV Jadi Konten Kita Provide Di Stasiun TV Nasional Maupun Sekarang Kita Lagi Approach TV Lokal Untuk Taruh Konten Kita Dan Itu Kita Tidak Menurut Biaya Sama Sekali Intinya Bagaimana Caranya Supaya Itu Bisa Jadi Sesuatu Yang Yang Buna Buat Orang Dibanding Kita Taruh Di Hard Pist Kita Atau Di Laptop Kita Nonton Mendingan Kita Kasih For Free Across Indonesia Seenggaknya Orang-orang Bisa Nelihat Dan Bisa Belajar Dari Situ Masih Banyak Step-stepnya Banyak Banyak PR-nya Masih Banyak Tapi Seenggaknya Karena Sudah Mulai Dicicil Pelan-pelan Mudah-mudahan Sudah cukup Membantu Banyak Selama Berdirinya Ayo Belajar Ini Mudah-mudahan Bisa Membantu Aku Juga Berasaran Waktu Mas Kuliah Di Luar Itu Kan Mengalami Sesem Pendidikan Yang Berbeda Sama Yang Di Indonesia Nah Yang Menurut Mas Ini Harusnya Bisa Diterapin Di Indonesia Itu Apa Mas Sebenarnya Kalau Di Luar Itu Kita Lebih Banyak Ditantang Untuk Berpikir Lebih Mandiri Contohnya Misalnya Soal-soal Kalau Di Indonesia Selalu Antara Isian SI Atau Pilihan Ganda Sementara Kalau Di Luar Itu Mereka Selalu Soalnya Hanya Lima Soal Tapi Jawabannya Dikasih Per Soal Itu Bisa Sekitar Tiga Halaman HPS Atau Lima Halaman HPS Jadi Benar-benar Dijabarin Dan Tidak Ada Judgment Tidak Ada Jawaban Yang betul Adalah A Sesuai Buku Ini B Jadi Pola Berpikir Kita Benar-benar Free Kita Bisa Nuangin Apapun Yang Ada Di Kepala Kita Menurut Kita Sesuatu Yang Benar Dan Itu Masih Dapat Apresiation Dari Mereka Di Kelas Juga Budaya Tapi Mungkin Ini Di Indonesia Juga Sudah Lumayan Dibudayakan Di Kelas Itu Lebih Untuk Brandstorming Jadi Bukan Hanya Guru Memberikan Materi Tapi Kadang-kadang Lebih Ke Siswa Yang Memberikan Materi Ke Guru Jadi Ada Yang Memang Ada Kelas Lalu Ada Workshop Jadi Di Kelas Fondation Dari Satu Topik Tapi Untuk Workshop Itu Lebih Analitical Thinking Kita Kasih Study Terus Kita Kasih Jawaban Yang Intinya Bertukar Pikiran Itu Mungkin Yang 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 Di Indonesia Masih Agak Sudah Ada Tapi Mungkin Belum Terlalu Merata Budaya Seperti Itu Karena Kalau Kita Keluar Sekolah Di Luar Orang-orang Asia Itu Masih Yang Malu-malu Ragu-ragu Takutnya Kalau Nanya Ada Yang Nanya Lebih Simpel Daripada Kita Jadi Sebenarnya Itu Confidence Itu Lebih Harus Dibangun Kalau Di Luar Terasa Iya Aku Pernah Baca Dari Blog Mas Lalu Itu Mas Bilang Kalau Ibu Berkata Orang Pintar Itu Rajin Menulis Nah Ini Mas Sudah Punya Banyak Pengalaman Ilmu Apakah Ada Rencana Kedepannya Untuk Menuangkannya Dalam Bentuk Tulisan Mungkin Buku Sebenarnya Kalau Saat Ini Idea Itu Sudah Ada Beberapa Kali Sebenarnya Dulu Sempat Bikin Kerangka Buku Juga Tapi Sempat Akhirnya Stop Terasa Layak Bikin Buku Di Stage Sekarang Belum Terlalu Banyak Sempat Ada Kaya Gitu Kepikiran Sekarang Karena Masih Masih Melanjutkan Program PhD Jadi Emang Tulisan Itu Lebih Banyak Diluangkan Di Untuk Riset Untuk Tesis Saat Ini Cuma One day Harapannya Mungkin Bisa Lebih Aktif Nulis Di Open Media Misal Jakarta Post Dan Lain Lain Itu Mimpi Yang Pengen Dilakukan Cuma Sekarang Sayangnya Belum Benar-benar Dialokasikan Waktunya Jadi Masih Ya Masih Belum Realisasi Mudah-mudahan Setelah Selesai PhD Hidup Lebih Punya Banyak Waktu Bisa Mas Untuk Mewujudkan Itu Ya Mudah-mudahan Kayak Gitu Ini Berapa Lama Lagi Kira-kira PhD Mas Maksudnya Sampai Proses Apa Harusnya Jadi Sebenarnya PhD Harus Ada 4 Paper Sekarang Sudah 3 Paper Tinggal Satu Lagi Cuma Karena Pandemi Jadi Tidak Bisa Balik Ke Belanda Jadi Dulu Tiga Belan Sekali Harus Ke Belanda Mudah-mudahan Paling Telat Akhir Tahun Depan Sudah Sudah Selesai Wah Panjang Panjang Perjalanannya Kalau PhD S2 S3 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 Dari Mas Ketertarikannya Selain Dibidang Teknologi Pendidikan Bisnis Ada Ketertarikan Dibidang Lain Yang Pengen Mas Kembangin Sebenarnya Dari Dulu Tertarik Dengan Traveling Kalau Saya Dari Dulu Merasa Saya Bukan Tipe Yang Beli Barang Mahal Tapi Lebih Ke Exploring Things Jadi Mendingan Agung Untuk Traveling Somewhere Yang Akhirnya Bisa Ceritain Kanak Kanak Atau Bisa Jadi Memori Yang Bagus Buat Diri Sendiri Dulu Sempet Buat Startup Fokus Di Turism Sebenarnya Lebih Bantu Intinya Lebih Make Sure Supply Sama Demand Itu Meeting Antara Turkaya Sekarang Ada Banyak Turkaya Tapi Turkaya Tersebar Dan Mereka Tidak Punya Channel Untuk Langsung Memasarkan Jasa Mereka Lalu Kita Tempat Buat Tapi Waktu Itu Kita Buat Dari Belanda Broklasinya Di Indonesia Jadinya Agak Sulit Mungkin Mungkin Mereka Akan Kesana Lagi Arahnya Tapi Tetap Ini Balik lagi Sebenarnya Kalau Dari Orang Tua Dari Ibu Terutama Lihat Ketika Kita Meninggal Kira-kira Apa Value Yang Kita Tinggalin Di Sosieti Jadi Emang Pengennya Selalu Apapun Yang Lakukan Selalu Orang Rasanya Ada Manfaat Cuma Sekarang Di Pendidikan Itu Lagi Lagi Banyak Yang Diselesai Jadi Mungkin Akan Fokus Disini Sampai Berapa Tahun Kedepan Setelah Itu Baru Mungkin Akan Coba Ke Stepping Stone Oke Menarik Kaya Kita Jadi Nunggu Kira-kira Kedepannya Mas Bakal Bikin Apa Lagi Mungkin Kalau Buat Sekarang Mas Pesen-pesen Yang Disampaikan Ke Anak Anak Muda Terkait Pendidikan Teknologi Itu Apa Mas Sebenarnya Yang Paling Pengen Disampaikan Lain Adalah Gak Ada Yang Bisa Membatasi Kita Untuk Untuk Achieve Something Sebenarnya Membatasi Itu Adalah Mindset Kita Sendiri Tapi Good Things In This World Itu Tidak Tak Tak Semuanya Harus Lewat Kerja Keras Jadi Kalau Memang Kita Mau Menghasilkan Sesuatu Yang Bagus Ya Harus Diimbangi Dengan Kerja Keras Dengan Spirit Yang Bagus Dengan Motivasi Yang Bagus Dengan Ambisi Kadang Sekarang Kalian Ambisis Banget Itu Negatif Sebenarnya Itu Salah Sih Ambisi Itulah Yang Jadi Motor Ketika Lagi Keadaan Sulit Ambisi Itu Akan Balikin Kita Lagi Untuk Speed Lebih Lebih Lagi Jadi Keep Ambition Alive Sama Make Sure Every Good Things Yang Kita Lakukan Itu Kita Cip Bukan Secara Cuma Cuma Tapi Yang Benar Itu Lewat Berjakan Oke Tapi Ada Kerja Keras Sudah Punya Ambisi Dan Lain Lain Mereka Suka Kalah Sama Orang-orang Yang Punya Privilege Lebih Kayak Kebalap Kerja Keras Atau Dipotong Sama Orang Yang Privilege Nah Kalau Mas Sendiri Jadi Pengalaman Hidup Mas Rasakan Selama Ini Apa Mas Yang Yang Bisa Bikin Bangkit Lagi Walaupun Kesalip Sama Banyak Orang Yang Punya Privilege Lebih Sebenarnya Balik lagi Kayaknya Ngelihat Rumput Tetangga Bagus Untuk Motivasi Tetapi Bukan Jadi Fokus Karena Setiap Orang Punya Jalan Masing-masing Ada Orang-orang Yang Mungkin Di Umur Saya Sekarang Mungkin Ada Yang Mudah Membedikan Startup Menjadi Unicorn Jadi Dekakon Somewhere Across The World Tapi Saya Baru Memulai Satu Startup Yang Mungkin Valuenya Masih Tidak Terlalu Besar Cuma Mimpinya Yang Besar Tapi Yang Jadi Pengukur Apakah Itu Berhasil Atau Enggak Itu Harus Dari Diri Kita Sendiri Karena Emang Diri Kita Sendiri Yang Paling Tahu Yang Kita Lakukan Hari Ini Lebih Bagus Belum Dari Yang Kemarin Orang Akan Punya Judgment Yang Yang Lakuin Belum Terlalu Jauh Tapi Nggak Ada Yang Bisa Ngejudge Selain Diri Kita Sendiri Yang Kita Lakukan Ini Sudah Melalui Proses Yang Sulit Proses Yang Lama Melalui Kerja Keras Jadi Setiap Down Ketika Mau Bangun Kalau Saya Biasanya Selalu Taruh Gol Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Yang Bikin Supaya Semuanya Everything Trackable Bisa Dilihat Dan Selalu Taruh Target Itu Yang Mungkin Agak Berlebihan Jadi Dibanding Kita Target Untuk Hiking Ke Gunung Bromo Kita Sudah Berhasil Ketop Gunung Bromo Itu Nggak Akan Lebih Tinggi Dibanding Kita Target Hiking Kilimanjaro Tapi Kita Nggak Sampai Top Dari Kilimanjaro Jadi Masih Lebih Tinggi Yang Satu Lagi Jadi Emang Harus Dream Harus Kadang Orang Akan Melihat Ini Nggak Mungkin Tapi Disitu Kesempatan Untuk Kita Untuk Buktiin Bahwa Kerja Keras Itu Akan Terbayar Mungkin Yang bisa Aku Tangkap Kata Kuncinya Lebih Ke Arah Ini Membandingkannya Bukan Cuma Sama Kompetitor Sama Orang Lain Tapi Kediri Sendiri Juga Apakah Kita Yang Hari Ini Sudah Lebih Baik Dibanding Kita Yang Kemarin Ya Mas Aku Senang Aku Belajar Banyak Hari Ini Nggak Cuma Tentang Pendidikan Dan Teknologinya Tapi Lebih Ke Value Hidup Mas Kayak Gimana Berjuang Gimana Caranya Bermanfaat Buat Banyak Orang Jadi Terima kasih Banyak Mas Buat Waktunya Sudah Berbagi Sama Kita Disini Terima kasih Banyak Semuanya Mudah-mudahan Sukses Ya Mas Buat Apapun Yang Lagi Diusahakan Ya Terima kasih Semoga Haris Senang Sekali Karena Belajar Banyak Mudah-mudahan Sobat Medcom Yang Menonton Sekarang Juga Belajar Banyak Ya Tetap Semangat Di Tengah Pandemi Ini Tetap Jaga Kesehatan Tetap Hati-hati Selalu Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Dadah